Halo, Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Marissa di channel saya Demen Traveling Di video kali ini saya mau review villa unik dengan konsepnya di tengah hutan Villa ini cocok banget untuk kalian yang mencari villa dengan kapasitas kecil Mulai dari 2 orang hingga 10 orang Villa ini juga memiliki fasilitas kolam renang, biliar dan lapangan olahraga Dan pastinya udaranya dingin, sejuk dan suasana tenang Penasaran seperti apa villanya? Tontonin terus ya Sebelumnya support channel saya dengan cara subscribe, like, komen dan di share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Ozora Jadi Villa Ozora ini masih satu manajemen dengan Villa Sambala dan Villa Izumi Yang sebelumnya pernah saya review Yang konsepnya sama ya, villa di tengah hutan Untuk alamatnya ada di Villa Estet Mega Indah, Jalan Perhutani Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Villa Ozora hanya satu jam dari Jakarta Setelah keluar dari tol kalian ke arah Jalan Raya Puncak Dan setelah melewati Chimori Dairi Land, kalian masih terus ya sampai ketemu Masjid Jaminurul Huda Yang adanya di sebelah kiri, kalian masuk ke jalan yang kiri ini ya Dari belokan ini atau dari Jalan Raya Utama Puncak sekitar 12 menit menuju Villa Ozora Untuk mempermudahnya, kalian bisa mengandalkan Google Map ketik saja Villa Sambala Mega Indah Untuk patokannya, setiap ada pertigaan kalian ambil ke kanan ya Dari sini sudah dekat Terus naik melewati Unilever, Bank Mandiri, kemudian ke arah Diklat Reskrim Polri Sebelum diklat Reskrim Polri, ada portal Mega Indah Dan Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di perumahan elit Mega Indah Di perumahan elit Mega Indah, ada dua portal Ini portal yang pertama, ada poskuriti yang berjaga 24 jam Kalian bisa hubungi pengelola villanya Nanti kalian akan dijemput dan diantar ke villanya Dan untuk masuk ke portal kedua, harus menggunakan kartu akses Perumahan Mega Indah ini adalah perumahan elit berkonsep hutan Untuk masuknya, harus menggunakan kartu akses Jadi aman dan nyaman, mengurangi masuknya orang luar Yang tidak berkepentingan untuk masuk ke perumahan Mega Indah ini Di sini, udaranya dingin, sekitar 18-23 derajat Celcius Wah, cukup dingin ya Oh iya, kalau kalian mau pesan makanan dan minuman online, juga bisa ya Karena Villa Ozora ini dekat dengan berbagai restoran terkenal di puncak Dan Alhamdulillah, sampai juga di Villa Ozora Villa Ozora memiliki luas 3000 meter Wow, luas banget ya Dan di bagian depan, ada area parkir yang bisa menampung hingga 10 mobil Di dalamnya, terdiri dari 3 bangunan villa Dengan kapasitas yang berbeda-beda Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya Ada Villa Hermon dengan kapasitas 4 orang Villa Karmel dengan kapasitas 2 orang Dan ada Villa Immanuel dengan kapasitas 7-10 orang Konsep Villanya dari yang modern hingga yang tradisional Pertama, saya mau review Villa Hermon dulu ya Dengan kapasitas 4 orang Cocok banget nih untuk keluarga kecil Di dalamnya tuh mewah, bersih Konsepnya menjadi satu area Antara ruang keluarga dan juga kamar tidur Dinding depannya juga dari kaca transparan Jadi membantu cahaya di dalam ruangan Dan dari dalam kamar, kita juga bisa lihat view pemandangan yang indah di luar Terdapat satu set sofa yang empuk Dan di atas meja ada teko listrik Serta cangkir-cangkir untuk ngopi-ngopi atau ngeteh ya Untuk mengisi liburan juga disediakan televisi Dan ada kulkas untuk menyimpan makanan kalian Disediakan juga 2 buah bangku kayu Kemudian ada dispenser dan free 1 air galon Untuk tempat tidurnya ada 2 Ukurannya single bed Masing-masing tempat tidurnya ada trundle bed Yang bisa ditarik dan dorong sesuai dengan kebutuhan Jadi bisa dipakai untuk 4 orang ya Di dalam kamarnya juga ada kamar mandi Kamar mandinya bersih, luas Terdapat shower dengan water heater Kemudian ada kloset duduk Ada wastafel Serta cermin Dan di dalam cerminnya ini bisa dibuka loh Ada rak penyimpanan Untuk atas kamar mandinya dengan menggunakan atap kaca Jadi bikin luas dan juga terang Sekarang saya mau kasih lihat balkonnya Balkonnya tuh minimalis Tapi cukup nyaman untuk bersantai Apalagi pemandangannya view hijau yang indah banget Dan dari sini juga bisa lihat view pegunungan Masya Allah seger banget ya pemandangannya Oh ya kalau kalian mau masak disini juga disediakan ada alat masak Berupa kompor Jadi hanya untuk makanan ringan saja ya Oke selanjutnya saya mau review Villa Karmel Untuk memasuki Villa Karmel kita melewati pintu melingkar yang unik ini ya Ini tampak Villa Karmel dengan bangunan dua lantai Di lantai atas adalah kamar tidur Sedangkan di lantai bawah adalah public area dan dapur sharing Untuk kapasitas Villa Karmel dua orang ya Setiap pintu masuknya ada kunci sandi Jadi cukup aman nih Di dalamnya ruangannya luas Bersih terdapat satu tempat tidur Ukuran king bed Dilengkapi dengan bantal serta selimut Disediakan juga televisi Ada meja kecil Dan di atasnya ini ada teko listrik Cangkir dan juga ada air galon Untuk dindingnya dari kaca transparan Jadi sambil tiduran di atas tempat tidur Kalian bisa lihat view pegunungan yang indah Selain itu di dalam kamar Villa Karmel Juga ada kamar mandi Lengkap dengan wastafel Cermin, kloset duduk Dan ada shower dengan water heater Untuk atap kamar mandinya Dengan menggunakan kaca transparan Jadi memberikan cahaya alami ke dalam kamar mandi Disediakan juga penjemur handuk Disini juga ada dua buah bangku kayu Untuk kalian ngopi-ngopi cantik Atau santai-santai ya Menikmati pemandangan yang indah Dan udara yang seger banget Di lantai satu ada public area Dan juga dapur sharing Disediakan satu set kursi kayu Nyaman banget nih ya Untuk kumpul-kumpul bersantai Sembari menikmati view pegunungan Dan juga view hutan Disini kalian bisa barbecue-an Atau masak-masak ya Dengan suasana outdoor Dan disediakan wastafel Kompor Dan juga ada kulkas Untuk menaruh makanan kalian Di area outdoor Juga disediakan beberapa kursi santai Dilengkapi dengan satu set kursi kayu Dan juga ada kursi batu nih Unik banget ya Sekarang saya mau review Untuk Villa Emanuel Untuk memasukinya Kita melewati pintu Gapura Gebiok ini ya Di bagian depannya nih Ada satu set kursi Untuk kalian duduk-duduk santai disini Untuk memasuki Villa Emanuel Kita melewati jalan setapak ini ya Konsepnya tuh unik banget Setiap villanya dilengkapi Dengan kunci sandi Jadi cukup nyaman Villa Emanuel ini Terdiri dari dua lantai Di lantai satu ini Ada ruang keluarga Ruang makan Dan juga ada area dapur Sedangkan di lantai dua Adalah kamar tidur Ruang keluarganya Menjadi satu area Dengan ruang makan Dan disini juga Disediakan televisi Ada dispenser Dan free satu air galon Kemudian ada kulkas Untuk menaruh makanan kalian ya disini Di lantai satu Ada kamar mandinya Kamar mandinya tuh bersih Terdapat shower dengan water heater Ada kloset duduk Dan juga ada wastafel Di Villa Emanuel Juga ada dapur Lengkap dengan alat masaknya Mulai dari kompor dua tungku Perlengkapan makan Perlengkapan masak Ada wastafel Jadi kalian tinggal Bawa bahan makanannya saja ya Untuk masak-masak disini Dan kalau mau barbekuan Juga bisa Oke sekarang Saya mau lihat Untuk yang di lantai dua Jadi di lantai dua ini Kamar tidurnya ya Untuk kamar tidurnya Konsepnya mezanin Untuk kapasitas ideal Di Villa Emanuel ini Adalah empat orang Maksimal bisa Tujuh sampai Sepuluh orang Dengan penambahan Ekstra bed Bagian bawah Ada dua tempat tidur Ukuran single bed Dengan modelnya Trundle bed Yang bisa kalian tarik Dan dorong Sesuai dengan kebutuhan Di lantai dua ini Juga tersedia Kamar mandi Kamar mandinya bersih Lengkap dengan shower water heater Wastafel Serta ada Kloset duduk Sekarang Saya mau review Untuk area balkonnya dulu ya Di balkonnya ini Udaranya tuh sejuk Dan pemandangannya Seger banget ya Untuk bersantai Disini disediakan Dua buah kursi rotan Suasananya tuh tenang Bikin betah deh Nginep disini Sekarang Saya mau kasih lihat Mezaninnya ya Di bagian atas Disediakan Tiga bed Dan dindingnya juga Dari kaca transparan Kalian tetap Bisa menikmati View hijau ya Di luar Untuk semua Tipe villa Sudah di review Sekarang Saya mau kasih lihat Area outdoor Yang ada di Villa Immanuel Di area taman Ada dekorasi Air mancur Dan di taman Juga ada Beberapa patung hewan Yang bisa juga nih Dijadikan spot foto Untuk gazebonya Unik banget Lokasinya Ada di atas Kita lihat yuk Di gazebonya Udaranya sejuk banget Kalian bisa menikmati Keindahan alam Yang menenangkan Dilengkapi dengan Kursi meja keramik Nyaman banget nih Duduk-duduk santai Disini Apalagi dengan Latar belakang hutan Dan pegunungan Yang indah banget Di depan mata Di dekat Villa Ozora Ada clubhouse Di dalamnya Ada kolam renang sharing Biliar Dan juga Lapangan olahraga Jadi Bagi yang menginap Di Villa Ozora Sudah gratis Fasilitas di clubhouse Ini Untuk jam operasionalnya Buka Pukul 8 pagi Hingga Pukul 4 sore Untuk kalian Yang ingin Bermain biliar Disini Ada meja biliar Ada toilet Khusus perempuan Dan laki-laki Serta ada Loker penyimpanan Untuk kolam renangnya Terbagi menjadi dua Untuk anak-anak Dan juga dewasa Di area kolam renangnya Juga banyak terdapat Pohon-pohon rindang Suasananya tuh Seger banget Di tepi kolam renang Juga disediakan Bangku dengan Meja payung Disini Kalian bisa bersantai Atau bisa dijadikan nih Tempat untuk makan-makan Dengan suasana outdoor Selain itu Juga tersedia Lapangan olahraga Wah Lengkap banget kan Fasilitas menginap Di Villa Ozora Untuk kalian Yang penasaran Dengan harga sewanya Sudah saya cantumkan Di deskripsi box ya Untuk booking Dan reservasi Kalian bisa hubungi Nomor berikut Dan jangan lupa juga Follow instagramnya Terima kasih Sudah ngikutin Jangan lupa di like Subscribe Comment And di share Ke sosial media Yang kalian punya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.